Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan youtuber semua masih bersama channel saya Ranta channel pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan tips ya tips agar ayam kita selalu dalam keadaan sehat jadi terbebas dari virus dan sebagainya untuk itu simak sampai habis video ini ya agar kalian tahu tips yang akan saya berikan Oke pertama-tama kita siapkan dulu tanki semprot ya tanki semprot terus kemudian untuk cairannya kita pakai wipol jadi wipol tersebut memang difungsikan untuk membunuh virus yang mana biasanya dipakai untuk membunuh membagikan lantai tapi ketika kita semprotkan pada ayam enggak papa jadi aman-aman saja terus kemudian kita pakai baikin dan baiknya sendiri juga fungsinya sama untuk membersih ya dia bisa mengantisipasi Hai mengantisipasi datangnya virus sehingga ayam selalu sehat untuk masalah dosis kita sesuaikan kemudian saja nggak terlalu banyak Oke kita langsung ya kita masukkan cairannya ke tanki baik rekan-rekan semua untuk tanknya sudah saya siapkan dan harinya pun sudah saya isi disini saya menggunakan tanki 16 liter ya cuma saya kasih sekitar 5 kalau enggak 6 liter ini jadi nggak perlu banyak-banyak karena di kandang saya cuma 10 kali 4 ya ayam 300 sekitar untuk 5 liter aja sudah sisa untuk kita semprotkan ya jadi langsung saja kita masukkan masukkan airnya ke dalam tanki nya nggak papa ya tangan satu soalnya sambil video kita biasanya saya kasih banyak satu tutupkan kan untuk satu apa untuk lima liter air ini 6-5 lah gitu juga kita harus berpikir secara apa ya kita harus berpikir secara dengan wipolnya tumpah kita kasih satu juga ini sudah cukup jadi untuk kalian semua kita harus berpikir secara apa ya secara efektif ya bagaimana kita apa mengatasi biaya di kandang mungkin terlalu meningkat karena masalah-masalah lain kita bisa menggunakan kalian bisa apa bisa meniru cara saya karena ini memang terjangkau harganya untuk satu botol ini enggak sampai 2000 kok jadi biaya bisa kalian tekan dengan mengalternatifkan tempat-tempat lain yang penting fungsinya sama begitu juga wipol ini 17.000 ya bisa dipakai berulang-ulang dan ini pun bisa pakai berulang-ulang juga karena cuma kita pakai satu botol dan lebih efektifnya kalian lakukan penyemprotan satu minggu itu dua kali agar ayam juga sehat oke langsung saja kita tutup terus kita semprotkan ke ayamnya ya lakukan penyemprotan hingga ayam kasah terus kandangnya juga gak apa-apa rekan-rekan harus basah jadi nanti akan maksimal ya ayam harus basah terus kandangnya juga nanti kita bolak balik kena airnya gak apa-apa terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati alhamdulillah sudah selesai untuk penyemprotannya dan bisa kita lihat ayam jauh lebih segar karena memang tadi cuaca sangat panas sehingga ketika kita melakukan penyemprotan pastinya suhu kandang juga akan turun sehingga kelihatan lebih sejuk ya dan ini sangat penting sekali rekan-rekan karena memang ketika di musim kemarau untuk seperti saat ini kita dituntut lebih intensif ya untuk melakukan penyemprotan penyemprotan ketidaknya satu minggu dua kali dan lebih baik waktu yang kita lakukan ketika melakukan penyemprotan itu ketika cuaca terik ya atau di siang hari sehingga cepat kering ya cepat terserap oleh media yang kita sempur tadi sehingga sehingga kuman 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 dan virus-virus pun akan mati setelah ini kita lanjut untuk penyemprotan untuk kandang indukan ya indukan joker oke kita menuju ke tempat indukan jokernya di kandang indukan ya kandang indukan ini seperti yang ada di video kemarin ya sebelumnya kita juga lakukan penyemprotan agar disini juga ayamnya sehat sehat bukan hanya ayam cuma apa dinding-dinding sekitarnya juga kita nanti kita semprot biar bila ada virus yang menempel mati oke kita semprot dulu oke rekan-rekan semua untuk aktivitas kita di kandang kali ini sudah selesai baik yang dibelakang tadi yang untuk kita jual telur dan yang ini kita prioritaskan untuk membuat DOC ya sudah tersemprot semua semoga virus-virus yang ada disini mati jika kalian suka dengan video saya silahkan like juga jantung subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang silahkan berikan kritik ataupun saran apa ya kebalik kritik ataupun saran agar saya juga tahu kelemahan dan kelebihan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati